yo everyone welcome back on mah what's YouTube channel still with me Tio oke dia ini adalah satu bendera sama brand Spinnaker nah kalian tentunya udah tahu apa itu nah ini dia yang bakal gue review sekarang ini adalah brand dari duksot mewahkan mewahkan Oke nah sebelum gue lanjut ke spesifikasinya kalian pasti penasaran karena memodelnya ya buat yang udah punya mungkin udah tahu atau mungkin udah tahu ya model ini similar banget sama salah satu brand jam tangan mewah yaitu IWC Aquatimer 2000 atau IWC Aquatimer 2000 gua bilang sih awalnya gua bilang nggak yakin ya mirip apa enggak mirip apa enggak tapi setelah gua search ya ternyata mirip cuman ada perbedaan tipis dan namanya ini duksot adalah duksot mergulho untuk kode SKU nya itu ada di dua DX 2035 jadi kalau kalian nyari di website kita kalian bisa klik kotak searchnya itu DX strip 2035 ya atau mungkin di cukup di ketik mergulho gitu aja dia udah keluar sih Oke lanjut ke movement duksot ini dia menggunakan movement automatic ya dan kalau dilihat dari model movementnya ini dia menggunakan japan movement nah untuk case-nya case-nya ini terbuat dari stainless steel yang solid banget sih kalau gua bilang build quality-nya keren dia finishingnya Polish ya jarang-jarang ada jam tongkrongannya diver gini itu finishingnya Polish nah nah inilah yang membedakan si duksot dia eh arah desainnya itu lebih ke sport luxury ya karena walaupun ini diver ya diver kan termasuk sport ya tapi dia ngarahnya untuk finishing desainnya itu lebih ke luxury mewah agak-agak mewah tampilannya ya Nah untuk glass materialnya sendiri dia ini udah terbuat dari udah menggunakan sapphire crystal with anti-reflective coating untuk casebacknya ini biasanya kan see-through nah kalau ini dia solid dengan ada logo duksot disini ya ini kayak kalian lihat disini nah untuk diameternya sendiri itu ada di 44 mm dan untuk ketebelannya sendiri masih di 14 mm lumayan tebel tapi pas banget sih sama lebar diameternya ya Nah untuk look width-nya nih look width-nya ini kurang lebih eh dia ada di 22 mm ya jadi buat yang suka gonta-ganti strap jangan salah pilih ukuran strap ya mending dihitung dulu dari look look width-nya ini ya lebar dalamnya ini kalian hitung dulu ya Nah kalau untuk ukuran lock to lock-nya nih tanduk sama tanduknya ini 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 kurang lebih di 51 mm dan untuk rantai nya sendiri dia ini modelnya sih kayak oyster ya tapi dia jauh lebih apa ya gue bilang lebih fleksibel biasanya kalau oyster tuh karena dia gede-gede kan agak kaku sedikit sedikit ya kalau ini filsnya itu kayak presiden bracelet ya kalau bedanya kalau presiden tuh kan lebih kayak pipa ya kecil-kecil kalau ini modelnya oyster tapi filsnya itu kayak pakai presiden solid tapi fleksibel banget coba deh on hands ya sekarang on hands di tangan gua nih tangan gua anyway cuman 14,5 lah 14,4 14,5 oke let's see hmm ternyata masih nggak gitu overhang ya masih nggak gitu overhang masih pas banget deh ya harusnya kalau untuk ukuran dress watch ini udah overhang tapi ini karena sports watch jadi masih oke ini karena lock to lock-nya itu mungkin bentuk lock-nya dia itu lebih ngarah ke bawah dibanding memanjang ke atas ya dia lebih ke bawah jadi buat small wrist ini masih bersahabat banget dan beneran yang tadi gue bilang feels braceletnya ini nyaman banget karena dia bener-bener fleksibel jadi bener-bener plak ngikutin bentuk tangan jadi ini nyaman banget ya beratnya juga pas ergonomik kelihatannya solid kokoh gitu loh ini keren banget nah untuk clasp-nya dia hanya pakai tri-folded with double push button tapi sayangnya untuk model jam kayak gini ini dia nggak punya secure lock yang kayak biasanya sih tapi it's oke sih ini tetep aman kok nah untuk water resistance nya sendiri si duksok mergulho ini dia di 20 atm ya atau 200 meter nah kalau untuk crownnya sendiri dia juga udah screw down crown jadi kalau udah habis setting jam dan tanggal jangan lupa ya selalu di kunci lagi crownnya supaya lebih safety kalau kena air or else nah untuk tampilan bezelnya ini yang gue suka nih angka-angkanya itu bener-bener pas nggak terlalu gede nggak terlalu bold tapi nggak terlalu tipis tapi pas banget terus warnanya juga stunning ini yang salah satu nilai plus dari gue ya terus bentuk bezelnya nah bezel tuh kan biasanya bergerigi kecil-kecil ya tapi kalau dia ini si mergulho ini model bezelnya itu kayak apa ya kalau gue bilang tuh kayak gergaji deh dan gripnya enak banget kalau buat diputer oh dan kliknya itu nice banget sih agak-agak heavy dikit tapi kliknya nice klik bener-bener klik oke nah fitur lainnya dia punya Windows date di angka 3 seperti biasa ya kalau untuk loomnya biasanya jam kayak gini pasti punya loom nah yang kebetulan gue pegang ini adalah yang bezelnya warna black yellow ini salah satu warna favorit gue ya nah yang lebih keren lagi ini ada nih white dial kenapa gue bilang white dial ini keren karena somehow ya white dial tuh walaupun jamnya sporty tapi masih ada kesan formal sama elegance nya itu masih dapat gitu loh kesan dandy nya little bit flamboyan nya itu keren nih kalau putih kelihatan lebih mewah padahal ini di harga yang sama di tipe yang sama di spesifikasi yang sama tapi yang putih ini kalau menurut gue jauh lebih mewah sih ini paling cuma main di strap aja sih biasanya ganti strap aja kesannya udah beda apalagi kalau strapnya warnanya kontras sama warna dialnya buh nice nah yang satu lagi ini orang biasanya kalau kayak gini ini bilangnya apa batman ya hitam biru batman bezel ya ini juga gak kalah kerennya sih jadi gue bilang si mergulho ini ada tiga warna yang gue pegang ini keren semua tergantung selera kalian yang mana sih so gimana buat kalian yang udah nungguin duksot yang kemarin-kemarin sempet tanya-tanya duksot nah ini udah ada lagi di seri mergulho ya kalian bisa langsung cek di website kita atau aplikasi kita DX2035 atau mungkin langsung di klik aja mergulho ya untuk harga semuanya kalian juga bisa cek di website kita oke itu tadi review duksot mergulho buat yang udah mulai keracunan udah mulai pengen penasaran bisa langsung kepoin website kita terus buat yang baru nonton jangan lupa klik like and subscribe yang gak suka juga kliknya like juga ya kalau ada pertanyaan or else bisa langsung tulis di kolom comment oke i think that's all everyone jangan sampai kehabisan ya hmm ntar kalau udah kehabisan ih gak asik banget deh kesannya kayak yaaah nunggu lagi dong restock oke everyone yang udah kepo-kepo langsung aja kabur ke website kita happy hunting and happy shopping see you on the next video bye bye